Renungan Harian Suara Alfa Omega Hari Senin 19 Juli 2021 Yohanes 3 Ayat 30 Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sebagai seorang nabi yang sangat terkenal dan memiliki banyak pengikut, Yohanes Pembaptis tidak sedikitpun tergoda untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Alih-alih marah karena Tuhan Yesus memakai cara yang sama dengan dirinya untuk menobatkan orang. Yohanes malah bersuka cita dengan apa yang Yesus lakukan. Yohanes tahu betul tugas utama yang diberikan kepadanya sebagai pembuka jalan dan bukan sang Mesias itu. Sikap Yohanes ini menjadi pembelajaran penting bagi kita, Khususnya bagi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Mudah sekali bagi kita untuk terjerumus dalam mencuri kemuliaan Tuhan ketika pelayanan kita menjadi besar dan terkenal. Saat kita tergoda untuk hal itu, ingatlah siapa kita dan di mana posisi kita. Kita ini adalah utusan Tuhan, Dia yang mengutus kita jauh lebih besar dari kita. Dialah yang layak menerima segala kemuliaan dan hormat untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus ampuni kami apabila kami mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni kami yang membanggakan diri kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu menyadari siapa diri kami dan posisi kami di hadapan-Mu. Biarlah hanya namamu saja yang kami tinggikan dari semua yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.